Dan telah memiliki istri baru rupanya tak membuat seorang kakek di Kabupaten Blitar ini puas meski usia istrinya masih 34 tahun. Kakek 67 tahun ini tegang menggauli anak tirinya yang masih di bawah umur hingga berkali-kali. Akibat perbuatannya pelaku kini terancam hukuman di atas 15 tahun penjara. Kakek penjahat kelamin ini berinisial SR 67 tahun warga Desa Bacem, Ketamatan Suto Jayan, Kabupaten Blitar. Dengan menggunakan baju tahanan pelaku bau tanah ini menjalani pemeriksaan lebih lanjut di mapolres tempat karena tegang menggauli anak tirinya yang masih berusia di bawah umur hingga berkali-kali. Kasus ini terbongkar setelah sang ibu yang juga istri pelaku mendapatkan laporan dari putri sematawayangnya bahwa ia tidak sanggup mendapat perlakuan tak senonoh dari ayah tirinya. Ibu korban yang tak terima kemudian melaporkan kasus tersebut ke polisi. AKP Sodik Effendi, KASAT Reskrim, Polres Blitar membenarkan adanya kasus pencambungan tersebut. Perbuatan bejat ini dilakukan pelaku pada saat ibu korban pergi mencari rumput. Meski usia istrinya baru 34 tahun namun pelaku mengaku belum puas mendapatkan pelayanan seks dari istrinya sehingga mencari kepuasan pada korban. Sehingga dia leluasa untuk melakukan hal itu. Dua alat bukti sudah kita dapat kemudian kami melakukan penangkapan terhadap SR ini. Dari keterangan SR yang bersangkutan saat dilakukan pemeriksaan yang bersangkutan mengakui bahwa benar telah melakukan persetubuhan terhadap anak dirinya yang sering dilakukan oleh yang bersangkutan, oleh tersangkai ini. Korban umur berapa? Korban saat ini masih umur 14 tahun. Berapa lama Anda distribui? Distubui sudah beberapa lama, hampir kurang lebih berjalan 2-3 bulan. Akibat perbuatannya pelaku terancam Pasar 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara. Koyerul Abadi, Surabaya.